Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID Salam satu hobi, salam bonsai kelapa Pada video kali ini, saya akan membagikan cara membasmi hama kutu putih Ini adalah hama kutu putih yang sering mengganggu tanaman bonsai kelapa kita Ada banyak sekali hama yang menyerang bonsai kelapa Contohnya seperti ulat, semut, dan yang paling sering adalah yang ini Hama kutu putih Nah, jika hama kutu putih ini menyerang daun bonsai kelapa kita Maka akan cepat menguning seperti ini Ini sebenarnya tidak terlalu tua, tapi sudah kuning dia daunnya Karena tertutupi oleh kutu putih ini Terus, kadang sering juga menempel pada bagian belakangnya Seperti ini Daun yang terserang hama kutu putih akan timbul bercak-bercak kuning Seperti ini, lalu lama-lama akan menjadi kering Kering sebelum waktunya Oke, nah jadi bagaimana cara mengatasinya Nah, disini saya punya salah satu rekomendasi ya Obat hama yang saya beli di toko online Jadi mereknya adalah Pevok Pesticida Organic Cair Jadi gambarnya seperti ini ya Nah, pevok ini adalah Pesticida Organic ya Artinya organik itu adalah terbuat dari bahan-bahan alami Seperti daun-daunan dan juga Buah-buahan seperti itu Jadi ini sangat aman Nah, manfaat dan kegunaannya Kita bisa membasmi Hama, tanaman warang, serangga, dan juga ulat Dapat memulihkan tanaman dari serangan bakteri Bakteri tanah Terus, dapat juga membasmi jamur pada tanaman buah Dan juga daun dan batang Dapat juga membasmi gulma Nah, untuk takarannya ya Atau dosisnya Saya biasanya menggunakan untuk 2 liter air Kita pakai 1 tutup botol pevok Ya, jadi 1 tutup botol pevok Terus dicampurkan dengan 2 liter air Lalu kita semprotkan kepada bonsai kelapa kita Oke, langsung saja kita aplikasikan ya Oke, teman-teman Langsung saja kita aplikasikan pevok Jadi, untuk 2 liter air Ini sudah saya isi air sebelumnya ya Kedalam hand sprayernya ini 2 liter Lalu saya akan ambil Ini sebanyak 1 tutup botol Oh ya, sebelum kita buka Kita kotak dulu ya teman-teman Ini adalah Untuk bentuk cair Jadi Ini sangat bau teman-teman Ya Nah, jadi warnanya seperti ini Oh, jatuh teman-teman Ya Tidak apa-apa Ini sangat bau Karena ini terbuat dari Alam ya Dari ala Dari sayur-sayuran yang membusuk Seperti itu Oke Jika dirasa misalnya kurang Ya Kurang pekat Kita bisa tambahkan lagi sekali Oke Sudah Ini sangat bau Kita tutup lagi Sudah Nah, sekarang kita tutup Sprayernya Jadi saya menggunakan 2 tutup botol ya 2 tutup botol Untuk 2 liter air Karena dulu pernah saya pakai 1 tutup botol Kurang amput Sehingga sekarang Saya pakai 2 tutup botol Ok, jika ini sudah Ini dikocok dulu teman-teman Agar tercampur merata Jika sudah Kita aplikasikan Kita semprotkan Ke bonsai kelapa kita Yang terserang hama Dan yang Tidak terserang hama pun Boleh ya Karena untuk Melindungi Bonsai kelapa kita Sebelum Terserang hama Oke teman-teman Sekarang kita Aplikasikan saja Ini Pevoknya Kita semprotkan saja Langsung ke Seluruh bagian tanaman Baik yang terserang hama Dan juga yang Belum terserang hama Ya Ini sebenarnya Saya tadi sudah semprotkan Dan Saya rekam ya Tapi Ternyata belum Terpencet Recordnya teman-teman Jadi saya ulangi lagi ya Nah Jadi ini Saya Semprotkan ya Jadi di bagian Seluruh Daun Ya baik yang belum terserang Maupun yang sudah terserang Itu Disemprot saja Seperti ini Jika ada bagian yang Memandal Kutunya yang memandal Kita bisa gosok-gosok Seperti ini Karena itu menempel Teman-teman Kut Kerat juga Ya Ini Ya Terus Yang ini juga Ingat Bagian belakangnya Juga disemprot Nah Ini aman ya Teman-teman ya Revoknya ini Karena Ini Pesticida Cair Organik Ya Ingat Organik Ini terbuat dari Daun Dan juga Buah Sehingga Baunya itu Seperti Bau Sayuran Membusuk Itu Daun Membusuk Itu Teman-teman Dan Bukan Bau Bau Kimia Lagi tubuhkan Ya Jadi Ini aman Jika Terkena Kulit Kulit Kita Aman Hanya Sedikit Bau Saja Daun Yang Mudah Juga Kita Sepert Bagian Depan Dan Juga Bagian Belakang Kem Kerim Tidak Kulit Jika Sudah bersih dari hama kutub putihnya teman-teman bisa aplikasikan ke bonsai yang lainnya ke bonsai kelapa yang lainnya oke jadi begitulah caranya untuk salah satu cara untuk membasmi hama kutub putih jadi teman-teman bisa pakai pesticida pevok pesticida cair organik jadi tinggal disemprot saja oke sampai disini dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dadah